Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rokfung Zafar pada video kali ini kita akan sedikit membahas sepeda dari milik Om Epan Federal 550 nah seperti ini tampilannya ini pakai dropper kita lihat detail-detailnya dari sepeda ini ini sudah di repaint dan repaintnya lumayan bagus oke kita lihat oke sambungannya seperti ini ini lansip nah terus yang bagian ini masih yang VEDC lama bentuknya plat bukan yang membulat bagian duduan untuk fender juga berbentuk plat untuk 550 ini sudah memiliki anting RD-nya seperti ini ya, jadi bisa pakai pakai RD yang model-model baru berikutnya kita lihat disini untuk decal seperti ini, seperti model aslinya nah ini bagian fog depan oke kita pindah ke sisi sebelah kiri detailnya seperti ini jadi buat teman-teman yang pengen beli atau pengen bangun sepeda federal seri 550 bisa di cek ciri-cirinya seperti ini agar tidak salah beli untuk seri ini belum ada nomor serinya atau masih kosongan karena edisi awal nah ini yang sepeda ini sudah pakai trober jadi buat yang seneng touring jarak jauh atau seneng kecepatan ini cocok pakai drober seperti ini ini pakai sora nah dan pakai adapter stemnya juga diganti bukan bawaannya sudah diganti stemnya juga sekaligus drober kalau yang ingin ganti ganti drober oke ini tampilan depan dari drober bisa tambah keren dan tambah kenceng naik sepedanya untuk bagian crank ini sudah pakai ht2 ciri-cirinya disini berlubang ini ringan apalagi merk alivio kalau lebih bagus lagi bisa pakai deury tapi ini sudah mantep banget buat teman-teman yang ingin upgrade dan ingin tambah launcher bisa upgrade crank ke ht2 fd-nya masih seperti ini bagian sprocket ini sudah lumayan besar ukuran 36t 1136 cocok buat jalan datar dan juga tanjaan-tanjaan cocok untuk melibas tanjakan kita bergeser kebawah bagian rd pakai simano acera oke bagian saddle ini pakai velo plus sudah empuk dan nyaman yang pasti buat jarak-jarak jauh lebih tahan lama gak gampang keram atau gak gampang capek seatpost pakai geniu modelnya juga yang kekinian buat yang belum upgrade coba upgrade yang model ini jadi lebih ganteng lagi bagian pengereman ini pakai vibrik seperti ini bagian depan juga pakai vibrik kita lihat rap penirnya model depan seperti ini buat teman-teman yang senang bawa tas penir ditaruh depan bisa pakai yang seperti ini jadi tambah keren untuk rak penir bagian belakang sudah model alloy seperti yang punya saya yaitu united harga sekitar 185 nah di bagian freehard pakai simano M430 lumayan loncer sudah model slope bisa pakai 8, 9, 10 kecepatan dan sudah quick release oke mungkin segini dulu pembahasan dari sepeda dari om evan semoga sepedanya bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin memiliki sepeda federal dan bisa jadi referensi terima kasih semoga video bermanfaat rauf amit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.